Intro Shalom pemeriksa yang dikasih oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam pelajaran soal sahabat Pelajaran yang kedua Dengan judul pilihan yang kita buat Sebagai ayat hafalannya Tertulis dalam Joshua 24 ayat yang kelima belas Tetapi jika kamu anggap tidak baik Untuk beribadah kepada Tuhan Pilihlah pada hari ini Kepada siapa kamu akan beribadah Allah yang kepadanya nenek moyangmu Beribadah di seberang sungai Efrat Atau Allah orang Amori Yang negerinya kamu diami ini Tetapi aku dan seisi rumahku Kami akan beribadah kepada Tuhan Puji Tuhan saudara-saudara Yang dikasih oleh Yesus Pernahkah engkau memperhatikan Bahwa hidup ini penuh dengan pilihan Hari ini kita akan pelajari Bagaimana kita melakukan Satu pilihan yang harus kita Pertanggungjawabkan Ketika Tuhan memberikan pilihan itu kepada kita Kerap kali kita membuat keputusan Yang bahkan kita tidak berpikir Mengenai hal tersebut Dan kadangkala kita melakukannya Dan sering terjadi kekecewaan Dalam kehidupan kita Saudara pemirsa oleh sebab itu Dikatakan penting sekali Kita pikirkan dulu pilihan kita Ketika ada pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita Pilihlah yang baik Sesuai dengan rencana Tuhan Dikatakan juga bahwa Beranyak dari antara kita saat ini Menyesali akan pilih-pilihan yang dilakukan Dan banyak orang akhirnya Tidak percaya kepada Tuhan Yang telah menolong hidupnya Sampai saat ini Tapi untungnya saudara-saudara Ada pengampunan Ada penebusan Ada penyembuhan Bahkan untuk keputusan yang paling buruk sekalipun Allah masih tetap menuntun kita Untuk datang kepada dia Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita juga melihat dalam kehendak bebas Atau pilihan bebas kita Karena dikatakan di dalam Pelajaran ini Beberapa orang Kristen Percaya bahwa Allah telah memilih Percaya bahkan sebelum seorang lahir Apakah ia akan selamat atau tidak Begitu banyak orang berpikir Percaya bahwa Tuhan itu telah memilih Seseorang itu selamat Dan seseorang itu tidak selamat Tetapi kita bersyukur Sebagai gereja Tuhan Yang telah dipilih oleh Tuhan Gereja hari yang ketujuh Kita tidak menggunakan teologi tersebut Gantinya saudara-saudara kita percaya Bahwa Allah telah memilih kita semua Untuk selamat Saya katakan untuk selamat Allah tidak memilih manusia untuk tidak selamat Saudara-saudara Tapi dia memilih kita Untuk selamat Bahkan sejak semula Kita telah dipilih dalam dia Untuk memiliki hidup yang engkau Oleh sebab itu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Dimanapun saudara berada Percayalah Bahwa engkau telah dipilih untuk selamat Tinggal kita sekarang menerima Bagaimana sambutan kita Akan keselamatan itu Di dalam Efesus fasal yang pertama Ayat 1-4 Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus Dan tak bercacat di hadapannya Dan inilah satu bukti kepada kita Allah mempunyai rencana yang indah Dalam kehidupan saudara dan saya Untuk kita percaya juga Bahwa kita telah ditentukan untuk selamat Di dalam Matis fasal 22 ayat 35 dan 37 dikatakan Kasihlah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Ini merupakan ajakan kepada kita Supaya kita sebagai umat Tuhan Mengerti, memahami Rencana Tuhan yang indah Dalam kehidupan kita masing-masing Tuhan tidak pernah memaksa kita Untuk mengasihinya Cinta harus diberikan dengan cuma-cuma Di dalam banyak cara seorang dapat membuktikan Bahwa Alkitab adalah kisah Mengenai Allah menjangkau umatnya Dan inilah sukat cita kita Ketika engkau percaya kepada Tuhan Percayakan firmannya Percayakan Alkitabnya Maka di dalam janji-janji Tuhan Nyata saudara-saudara Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya Cinta yang ada pada Tuhan Dan kasih yang ada pada Allah Inilah yang harus kita salurkan Dalam kehidupan kita Untuk mengasih Allah Dan mencintainya Allah tidak memaksa kita Untuk memenangkan hatinya Tidak Tetapi kitalah yang harus mendekatkan diri Semakin dekat kepada Tuhan Allah telah memilih kita untuk selamat Tetapi pada akhirnya Kita yang harus membuat pilihan Untuk menerima keselamatan itu Tidak ada keraguan Bahwa semua pilihan harus kita buat Oleh sebab itu hari ini Pilihlah Sebagaimana Joshua memilih Tetapi aku dan seisi rumahku Akan beribadah kepada Tuhan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Di dalam membuat keputusan yang benar Kita harus mengetahui Siapa yang harus kita ikuti Di dalam Thessalonica Fasa 5 ayat 17 Dikatakan Tetaplah berdoa Kenapa dikatakan Tetap berdoa Karena ini adalah Satu hal yang memang Harus kita lakukan Di dalam kehidupan kita Lalu menuntut dan mendengar Atau mendapat hasil mendengar Perkatanya dan melakukannya Kita tidak cukup hanya Mendengar firmannya Tetapi kita harus melakukan firmannya Dan oleh sebab itu Kita dihimbau hari ini Ketika engkau percaya Sekali lagi saya katakan Ketika engkau percaya kepada dia Percayalah dengan kuasanya Dikatakan firmannya menjadi pelita bagi kaki kita Pelita dalam menerangi setiap langkah hidup kita Dan itu adalah dasar untuk kita bisa Setia kepada Tuhan Percaya kepada Tuhan dengan segedap hati Amsal 3 ayat 5 Dikatakan jelas Bahwa ketika kita percaya Tuhan dengan segedap hati Maka disana ada perubahan dalam kehidupan kita Penting sekali percaya kepada Allah Bahwa kita menyerahkan pilihan kita kepadanya Untuk itu kita harus berdoa Bahwa pilihan yang kita buat Akan memuliakan dia Saudara pemirsa Ketika kita memilih Sesuatu yang harus kita putuskan Biarlah kiranya pilihan kita itu Hanya untuk memuliakan Allah Ini merupakan sesuatu ajakan Yang pada akhirnya Kita memiliki kepastian yang besar Dengan mengetahui bahwa Allah mengasihi Dan menginginkan yang terbaik bagi kita Nah ini dia saudara-saudara Semoga kita juga bisa memahami Ketika Allah menginginkan kita Untuk bisa dekat kepada dia Maka kita memilih yang baik Bagaimana saudara memilih teman-teman Dikatakan di dalam Amsal 18.24 Dikatakan bahwa kita tidak ingin memiliki teman Kita harus menjadi orang yang ramah Ketika engkau memilih seorang teman Terlebih dahulu kita harus menjadi seorang yang ramah Dan kita sudah mengetahui bagaimana keramaan itu sangat-sangat penting Untuk mendekati orang dan mendapatkan orang-orang sebagai teman kita Bahkan yang terbaik dari kita memiliki sifat yang tidak menyenangkan ini Dan dalam memilih teman kita harus memilih mereka yang tidak menjauh dari kita Memang dalam situasi memilih teman Kita harus memilih teman yang memang dekat kepada Tuhan Kita harus mengasihi Menghormati satu sama lain Meskipun ada kesalahan dan ketidaksempurnaan Yang tidak bisa kita lihat Kenapa? Karena ini adalah roh Kristus Kerendahan hati dan ketidakpercayaan diri harus dilatih Sabar dan lemah-lemah terhadap kesalahan orang lain Ini akan mematikan semua keegoisian yang membuat kita berhati besar dan murah hati Saudara pemirsa Kita ini tidak bisa hidup sendiri Kita harus hidup bersama dengan orang lain Pelajaran kemarin mengingatkan kita berinteraksi Ketika engkau memilih seorang teman Biarlah kiranya teman itu tetap menjadi sahabatmu Sampai Tuhan datang yang kali kedua Diluar dari kekurangan dan kelemahan Doakan saudaramu itu Doakan sahabatmu itu Sehingga engkau akan bisa berjalan damai di dalam Tuhan Karena Tuhan menginginkan orang-orang yang percaya kepadanya Memiliki kerendahan hati Dan akhirnya melalui kerendahan hati itu Dia akan memiliki teman yang luar biasa Kalau memilih teman kita harus selektif Memilih teman hidup juga ini sangat penting Dikatakan jika Anda diharapkan untuk memilih teman Anda dengan hati-hati Anda harus lebih berhati-hati ketika Anda harus memilih teman hidup Anda Sebagai orang muda, pilihlah seorang yang menjadi teman hidup Anda Untuk seumur hidup yang setia dan percaya kepada Tuhan Segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu Perbuatlah demikian juga kepada mereka Itulah isi seluruh hukum Taurat Dan kita para Nabi Matis 7 ayat 12 Dan jelas Jika engkau ingin mendapatkan seorang pasangan hidup Yang menurutmu itu baik Tetapi biarlah kiranya pasangan itu Lebih indah rencana Tuhan Ketika engkau meminta kepada Tuhan Dan biarlah kiranya pilihan sahabat Ataupun pilihan teman hidup Maka itulah yang menjadi ketentuan kita Yang dimana akan membuat kita bersuka cita Kita bisa memilih mereka Lalu memilih jalan hidup Jalan hidup yang bagaimana engkau akan pilih Pilihlah seperti yang dilakukan oleh Yeshua Ketika orang ditanya siapa yang akan engkau pilih Tetapi saya dengan keluarga saya Akan menyembah Tuhan Namun dalam lingkup apapun kita berada Kita bisa membuat pilihan tentang pekerjaan kita Terutama dengan mengetahui bahwa kita memiliki keselamatan di dalam Kristus Ini yang harus kita pahami Engkau harus memiliki pemahaman Bahwa engkau telah diselamatkan oleh siapa? Jesus Kristus Kita tidak perlu menjadi kaya Terjebak dalam perangkat penyesama yang dilakukan Salomo Tidak salah dengan kekayaan Tapi jangan sampai engkau ketika memiliki kekayaan Engkau lupa kepada Tuhan Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai hidup kita Saudaraku yang kekasih Pemirsa dimanapun anda berada Biarlah kiranya pilihanmu Adalah pilihan yang benar Yang dimana Tuhan campur tangan dalam kehidupannya Semoga Tuhan yang memberkati saudara Semoga Tuhan yang melindungi saudara Semoga Tuhan juga yang akan mensukseskan saudara Di dalam segala langkah kehidupan Yang saudara lakukan hari Tuhan yang memberkati kita Kita menguangkan Bapak yang di sorga terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami Ketika engkau mengajari kami supaya kami setia kepada engkau Hari ini kami diingatkan Supaya kami mendekankan diri Dan membuat satu pilihan Dimana pilihan kami sama seperti pilihan desuah Yang menyatakan Sekalipun engkau memilih dewa lain Tetapi kami dan seisi rupa kami Akan menyembah engkau sebagai Tuhan Dan jurus sama kami Tuhan kiranya memberkati Seluruh pemirsa dimanapun mereka berada Damai sejahtera dari sorga yang menjadi mereka Inilah doa kami Dalam nama Yesus kami Mengucap syukur Dan berterima kasih Amin Amin